Biar tubuh tetap bugar, suplemen imunnya jangan sampai lupa dong. Di Indonesia kita punya banyak pilihan nih, terutama suplemen yang berbahan dasar herbal kayak gini. Berdasarkan hasil riset, ramuan bahan herbal ini bisa mengaktifkan sel T, yang bisa meningkatkan imunitas terhadap virus, bakteri, dan juga kuman. Oh iya, jamu yang ini dibuat khusus untuk anak-anak lho. Dosisnya dijamin tepat dan rasanya pun pasti bersahabat. Cek hidot yuk! Ini dia bahan-bahannya, semuanya berasal dari tanaman obat herbal alami yang biasa dipakai untuk bikin jamu. Semua bahan-bahan ini digiling kasar menggunakan mesin giling raksasa ini nih. Dalam semenit, set, 25 kg rempah-rempah bisa langsung digiling. Wih, semua hasil gilingan bakal dibawa ke tempat ekstraksi. Jamu yang akan dibuat nantinya akan berbentuk cairan. Proses ekstraksi perlu dilakukan untuk mengambil zat aktif yang terkandung dalam setiap bahan. Proses ekstraksi menggunakan tabung vakum kedap udara yang diberi tekanan uap panas. Hasil ekstraksi yang menjadi bahan dasar dicampur dengan cairan madu sebagai pemanis dan juga ekstrak jeruk yang kaya vitamin C dan antioksidan. Sekaligus perasanya. Wah, unyel suka banget nih sama rasa jeruk. Aduk selama 15 menit hingga tercampur rata. Sip deh, sirup herbal masuk angin untuk anak-anak sudah jadi nih. Sirup jamu ini juga bisa dikonsumsi sehari-hari loh. Terutama untuk menjaga daya tahan tubuh saat pandemi wabah virus seperti sekarang ini. Cukup minum satu kali sehari sebelum memulai aktivitas. Bisa diminum langsung atau dengan campuran air hangat untuk menambah rasa hangat di tubuh teman-teman. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul kan?